Halo guys, welcome back to my channel Nah, sekarang kita akan sedikit update Buat mobil new BRZ ini Jadi setelah 2 minggu Hampir 1 bulan Gue pake mobil ini Nggak, nggak sampe 1 bulan sih Mungkin baru 2 minggu ya Baru 2-3 minggu gue pake mobil ini Dan udah mendekati 1000 km Gue pake terus nih kemana-mana Dan kemarin kalau kalian udah ngeliat video yang kemarin Kita udah ganti coilover dan Kita udah ganti velg gimana Looking nice ya Sekarang udah lumayan Udah di fitting lagi Tapi kita bikin supaya kalau dipakainya tuh Nggak terlalu nyiksa Dan ya diliatnya juga masih tetep enak Nah, sekarang kita ngeliat ke dalam Ke dalam mobil Nah, sekarang kita ada di dalam mobil Jadi, gue mau update sesuatu Jadi, kalau kalian bisa liat di sini Nah, gue mau liat di kalian Fuel consumption Ini dia fuel consumptionnya Average-nya adalah 11,7 Jadi, 11,7 liter per 100 km Jadi, kalau misalnya kita bagi ya Jadi, kalau misalnya kita bagi ya 100 di bagi 11,7 Kurang lebih Kalau misalnya kalian bisa liat 1 banding 8,5 Jadi, fuel consumption ini 1 liter untuk 8,5 km Nah, ini menarik nih Karena, kalian tau dong Pastinya gue kan brand ambassador-nya Dari Hurricane Hari ini gue mau pasang Hurricane Bentar kita coba kita pasang dulu Nanti, gue pake jalan lagi Sekitar dari sekarang nih Gue lagi di Karawaci Karena gue mau cobain drifting Abis ini Kita akan ngeliat nanti Average consumptionnya berapa Kita liat aja ya Nah, sekarang kita udah buka kap mesin Gue mau pasang dulu Hurricane-nya Bentar, bentar Karena Hurricane yang gue pasang ini Belum dijual bebas Jadi, ini adalah Hurricane yang spesial Ini dia Hurricane yang bakal gue pasang Nah, Hurricane XPS Competition Jadi, yang competition ini nih Belum dijual buat umum Jadi, mungkin akan launching Sekitar 1 bulan lagi Tapi, ini udah Karena kebetulan gue brand ambassador-nya Jadi, kita akan pake ini duluan Ini bisa dibilang Asat tertingginya dari Hurricane Sebelum ini ada Superfast Tapi, yang akan kita pasang Si Hurricane Competition Terlalu Dan, yang akan kita pasang Hurricane Competitive Kita coba pasang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, udah terpasang sekarang Saatnya kita tutup Sedikit dibanting Oke, sekarang kita reset Jadi, nanti setelah gue jalan pulang Jadi, nanti kalian bisa ngeliat average gue pada saat bawa mobil ini pulang Kita reset dulu guys Oke, nah Ini udah berada di dalam sekarang Nah, kalian masih bisa liat Ini 11.07 Gue mau nge-reset Harusnya ditahan doang Oke, average-nya udah gue reset Dan, yang lucunya ya Gue seneng banget sama ini mobil Karena kayak ada sensor Kayak ada ini loh Nah, ini kalian bisa liat nih Oh, maaf Nah, ini kalau gue belokin setir ke kiri Kalau kalian perhatikan tuh Dia ada left Ke kanan Dia ke kanan Kalau gue injek rem Dia ada Ada ininya tuh Kalau injek gas Dia ada Ada apa namanya? Disitunya keliatan gitu loh Kayak kita main Nah, yang bikin gue bingung Kalau misalnya Ini kan dari basicnya Udah ada sensor-sensornya ya Sensor braking Akselerator Terus belok kiri Belok kanan Geforce Bisa gak ya data logging-nya? Mungkin kalau temen-temen ada yang punya info Boleh kasih tau ke gue Karena gue searching-searching Belum ketemu nih Tapi gue yakin Pasti ini bisa di Data logging Nah, sekarang Semua udah kita set up Kemarin kaki-kaki udah Kita udah ganti knalpot Harusnya udah nambah sedikit torsi Dan north power-nya juga Apalagi Terakhir kita tambah hurricane Nah, dengan tambah hurricane ini Gue yakin Lebih responsif Dan kita akan coba Kita pake ngedrift Saya enak apa Kita coba dulu ya Oke Mungkin temen-temen Banyak yang nanya Sebelum ngedrift Apa aja sih Fitur di mobil ini Sebenernya simple banget ya Di mobil ini ada dua pilihan Ada yang off Dan ada yang track Nah, kalau misalnya gue taro track Dia akan berubah Seperti ini Jadi, mesti tahan Pasangnya Nah, dia akan berubah Seperti ini Tapi, kalau misalnya kita track Itu kita Mungkin disini Kalau misalnya bisa dilihat ya Nah, disini bisa kalian lihat nih Ini udah Establishin Kontrolnya udah off Tapi sebenernya Belum pure off Jadi, mesti dimatiin lagi Jadi, kayaknya Mesti masuk nomor normal TRC-nya off Dan ini sampai off Nah, ini udah totally mati Yang gue lakukan tadi adalah Menahan tombol ini Jadi, kalau misalnya Cuma sekali dipencet Dia akan keluar begini TRC off Jadi, ini harus ditahan Sampai kurang lebih 3 detik 4 detik Nah, dia langsung akan keluar TRC off Dan ini bisa mati Jadi, kita udah bisa siap Langsung Terima kasih telah menonton! Gue udah sampai rumah Seru banget hari ini Karena kita udah coba Performa Hurrican juga Tadi juga udah sempat Taxi drift juga Bareng sama Wendy Walters Di dalam mobil ini Seru banget Tapi gue lagi capek banget Dan kayaknya Kalau misalnya kita ngukur Consumption bensinnya Gue gak bisa langsung Gue reset Terus langsung gue tunjukin Jadi, gue akan pakai Dalam beberapa hari ini Nah, nanti kita bisa Ngelihat perbedaannya Setelah kita pakai Harikan dan sebelum Ya, ini kan Dari point of view gue ya Tapi secara performa sih Mobilnya Torsi bawahnya Jadi lebih maksimal gitu Di RPM bawahnya Kita lanjut lagi besok Nah, kan Kita kemarin Udah pasang Hurrican Dan lumayan Udah dibawa jalan Sekarang Kalau misalnya Kalian lihat Gue lagi jalan Dari rumah nih Kemarin udah sempet Di reset Dan jalan Sekarang fuel consumption Ini official udah lumayan nih Udah berasa Sekali Sekarang udah 8,5 per 100 km Berarti ada di atas 110 bensinnya Mungkin 11 kali ya Ini pasti akan Masih berubah ya Kurang lebih Pasti masih akan Sampai berubah Nanti kita akan lihat Sekarang ini Gue lagi jalan Kita mau Lakukan Dino Di mobil BRZ ini Kita akan lihat Berapa sih Horsepowernya Sebenarnya Standarnya Walaupun Kemarin Udah kita Ganti knalpot Tapi Kita mau Tahu Berapa Horsepowernya Kita jalan Jalan Oke kita udah nyampe sekarang Dan sekarang saatnya kita ngeliat nih Mobilnya lagi dibaca dulu nih Romnya Karena kita mau masukin Remem ecu Kita pake ecu tech Banyak banget fiturnya Ada apa aja Nanti detailnya kita akan lihat sih Cuman yang pasti Gue udah baca beberapa Kita ada auto beli Ada flat Flat Flute Gue lupain Pokoknya ada hitunya Dan ada launch controlnya juga Penasaran juga sih Ntar hasilnya kayak gimana Oke kita lihat ya Habis ini Gue akan jelasin Kita akan tanya langsung juga Mereka tunernya Apa aja yang di rumah Dan sekarang Gue penasaran Berapakah Horsepower Mobil BRG Standart ini Apakah sesuai dengan Brosur Atau enggak Walaupun gue udah ganti knalpot Mari kita lihat berapa orang-orang lebih baik Nah itu dia tadi hasil dyno nya Kurang lebih mobilnya sekitar 213 hp Itu pun juga bukan di engine ya Karena ini roller kan Kalau dihitung-hitung mungkin Bawaannya sekitar 200 hp Dan sekarang jadi 213 hp Ya oke lah ya Tapi kita mau remap Kita pake e-cutek Abis ini kita akan remap dulu Mungkin nanti remap di episode berikutnya Akan ada videonya Segini dulu video gue kali ini Terima kasih buat menonton Gak bosen-bosen gue gitu untuk taluran di berendara Dan adios